Oke, what's up Kim, kembali lagi di channel gue, Erbikide Redlogs Dan ini video harian gue ya, tapi gue gak bikin, gak bisa bikin harian Cuma sebelumnya, selamat menunaikan ibadah kuasa buat kalian semua yang dilakukan ya Dan di masa pandemi ini, emang gue juga jarang-jarang juga bisa bikin vlog tentang timbal Maksudnya, gue bikin vlog ini, bikin video gue sendiri ya Maksudnya, gue kasih tau gimana caranya perawatan rambut gue sehari-hari Biar nantinya bakal maintenance terus Maksudnya, maintenance dalam beberapa hari tuh, maintenance terus gitu kan Dan ini cara gue gitu kan, gue kasih tau Dan ini gue berbagi cerita ya, gue berbagi cerita antar rambut gue yang baru seumur jagung Ya, kemarin tuh, gue bikin kala 15 bakti Sekarang sekitar 10 hari 11 hari sih, 11 hari Ini rambut gue baru berumur 11 hari Ini kelihatan ya Dan ini udah mulai berantakan Karena emang gue sengaja sampo-in tiap hari Jadi kan rambut gue waktu itu gue greeting Gak terlalu greeting afro ya Jadi, di video apa? Itu sendiri plus songket gitu kan Di video kayak sebelumnya Dan ya, setelah rapi itu gue sampo-in terus Gue cuci karena gue emang menjaga kebersihan rambut gue sendiri Dan ini kelihatan sih ada yang mesti rapi Dan ini kelihatan sih ada yang mesti rapi Belumnya sih emang dikunci parah ya Yang penting gue rambut-rambut gue yang depan Gue sendirinya repair Karena emang gue sengaja gak mau rapi banget dulu Jadi biar dia Gue sendiri tuh kalau rambut gue Konsepnya gini loh Konsepnya tuh emang biar rapi sendiri Dan ini sengaja yang depan tuh gue bagian Gue bikinnya teropik depan gitu kan Dan yang kanan juga agak kebawahan Jadi kayak emang style-style belah pinggir gitu kan Belah pinggir gue gak mau belah tengah Cuma tetep sini Disini tuh gue konsep Pineapple ya Maksudnya kayak Kayak buah nanas gitu Dan ini yang depannya udah mulai kebuka Karena emang belum gue repair lagi Nanti pasti bakal gue repair Dan gue bakal videoin pas gue repairnya Ini sih cuma sebentar doang sih Karena cuma bagian sini doang Jadi juga rencana gue pengen Pengen bikin putih ya ujungnya Nanti gue kasih lihat pasti Gue sendiri sampoannya tetep Pagi sampo yang anti-resibi juga Dan gue pake Boleh sabun cair atau gak sabun batangan ya Misalnya yang ada aja Karena emang di situasi pandemi kayak gini Gue gak sempet buat beli sampo yang Gak ada residu Maksudnya yang gak ada residunya Jadi ya Pake seadanya Dan ini juga emang Buat maintain juga Jadi itu bikin rambut lo keset gitu kan Buat kalian yang punya rambut gimbal gitu kan Bikin rambut lo keset Jadi dicoba aja Kalau kalian mencoba Kalau kalian gak mencoba Usah Karena emang resikonya Ketombe dan gak tau Itu resikonya Tapi kalau kalian caranya benar Itu gak bakalan terjadi Jadi kalau gue itu bikin Kalau pake sabun batang ya Gak usah menari Kalau sambun cair itu kan bisa lo aduk di air ya Kayak lo pake sampo biasa aja gitu Kalau gue pake sabun batang ya gue pucet gitu kan Bisa gue tabun air juga Tapi sedikit airnya atau gak Langsung ke timbal Jadi begini sih Kalau gue Dari Sini nih Gue pake ini kira-kira disini Sampai ujung aja gitu kan Jadi gak sampe kulit kepala Nah setelah itu Lo dimelas selama 1 atau 2 menit Baru lo bilas Itu kan pasti rambut lo keset Kayak lengket itu Dan Kalau lo mau cuci yang bagian dalamnya lagi Lo pucet lagi rambut lo Itu tanpa ada sabun ya Karena kalau pas ada sabun Nanti takutnya sabunnya itu mendap di bagian dalam Itu bakal jadi ketombe dan gatel Pokoknya Kalau udah lo bilas tuh Lo gini ya Masih dalamnya tuh Jadi lo kayak lo garuk gitu kan Lo pijat-pijat gitu Biar gak gatel Biar kesinggak Takutnya kan ada yang ke dalam Nah terus Lo siram lagi Nah siramnya ini mesti banyak ya Jadi mesti banyak banget Masih kayak Gak kayak biasanya Masih lo mesti lebih banyak Dari IG biasanya Jadi lo pastiin rambut lo tuh bersih Lo bilas dengan bersih Dan hal ini juga boleh lo lakuin Dengan rambut lo Sampo biasa Masih sampai sehari-hari Yang kalian gunakan juga bisa ya Dan gue ngeruk Rekomendasiin tuh Sampo apa aja Yang cocok buat kalian Itu cocok yang biasanya Rambut kalian pake Dan ini Gak berlaku buat extension Extension Kalau extension itu biasanya Kalau diterapis ya Sampoannya emang Lebih jarang Karena kan Dia takut Apa Yang ditakutiin tuh Gini loh Sampungan dicopot gitu kan Atau gak itu Sorry Kalau gue ngomongnya agak terbatai Biasa Ini gue bikinnya pas Ngabung burit Sekarang jam Terimut amat ya Ini setengah lima Lagi empat Jadi kayak gitu aja Kalau kalian ada pertanyaan Nanti bakal Tau Sih gue jawab Kalau kalian ada pertanyaan Bakal gue jawab Dan jangan lupa Kalau kalian suka video ini Boleh like Dan kalau kalian dukung Gue boleh subscribe juga Itu kalau bisa Kalau lo subscribe tuh Kalau loncengnya juga lo nyalain ya Klik Dan Jangan lupa Comment di bawah Pertanyaan lo apa Yang lo tanyain ke gue Sementara ini Gue baru masih Terimanya lewat DMik aja Jadi kalau lo ada apa-apa Lo pengen tanya sesuatu Tentang rambut timbal Lo boleh DMik gue Di Rbk Dreadlocks Dan itu aja dari gue Semoga bermanfaat Tunggu aja next video Gue bakal bikin lagi Sesuatu yang Tentang rambut gue Mantensi rambut gue Gue bakal update terus Gue bakal kasih tau Rambut gue Gimana gimana Sehari-harinya Dan Thank you Salam Dreadlocks Tentang rambut gue Tentang rambut gue Tentang rambut gue